Intro Kasus di Myanmar ini pun menambah panjang deretan kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia Kementerian Luar Negeri mencatat ada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dengan korban warga negara Indonesia Bahkan mencapai 100% dari tahun 2021 ke tahun 2022 Kita bahas hal ini bersama dengan Bobi Anwar Ma'arif, Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia Pak Bobi selamat malam Selamat salam Selamat malam Mbak Puspa Baik, Pak Bobi informasi terakhir yang Serikat dapatkan kondisi korban perdagangan orang yang saat ini sudah diamankan oleh Kepolisian dan Kementerian Luar Negeri Seperti apa Pak Bobi? Informasi yang kami dapatkan terakhir itu mereka sudah ada di Seltor KBRI Bangkok Di sana beberapa instansi sudah melakukan identifikasi Dalam wawancara terkait dengan tindak pidana perdagangan orang Maka, menurut Undang-Undang 21 tahun 2007 Itu dibutuhkan identifikasi apakah mereka betul-betul korban tidak pidana perdagangan orang Begitu juga ada lembaga internasional yang turut serta di dalam identifikasi itu yaitu Organisasi Migrasi Internasional atau IOM Informasi yang kami dapatkan seperti itu Baik, Pak Bobi kapan SBMI tahu pertama kali informasi ini? Itu sejak Februari ya Bu Apa namanya kami mendapatkan laporan Akhirnya juga antinaktifis Dari para korbannya dan keluarganya Dari itu memang awalnya Kami dan keluarga itu Tidak akan melakukan publis Karena situasi keamanan di sana itu sangat mengancam Jadi awalnya memang kami dan pihak Kementerian Luar Negeri Begitu juga dan instasi yang lainnya seperti BIM, BAKIS Itu silent operation ya gitu Tapi karena situasinya memang di sana sudah sangat mengancam Sehingga teman-teman buru migran ini Mereka publish di media Artinya sejak Februari sudah diketahui Tapi silent operation dilakukan Sudah bekerja sama juga dengan Kementerian Luar Negeri Pak Bobi kami ingin tahu Sebelumnya kita mendengar Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Pernah menyatakan bahwa sejak 2017 bahkan Kepada pers menyatakan sudah terjadi Tindak pidana perdagangan orang terjadi 2017 Di kawasan ASEAN Kalau melihat pola seperti ini Mengapa kemudian terus berulang? Ya menurut pendapat saya Itu terjadi karena memang Pemerintah tidak memiliki informasi Lawangan kerja luar negeri Sehingga informasi lawangan kerja luar negeri ini Ini didominasi oleh para calok Atau para mafia Sindikat perdagangan orang yang Menguasai media-media sosial Misalnya di Facebook, Instagram Di TikTok ataupun snack Mereka kuasai jaringan itu Sehingga tidak ada informasi pembanding dari pemerintah Mengakibatkan mereka banyak yang tertipu Banyak job-job yang tidak aman Memang dibutuhkan job security dalam hal ini oleh pemerintah Menurut kami yang paling dibutuhkan oleh calon pekerja migran Indonesia yang akan keluar negeri Itu adalah keamanan job Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan Misalnya ada di job info milik BP2MI Tapi itu kurang bersahabat dengan pengguna handphone Ataupun saat ini sudah ada Namanya aplikasi siap kerja yang dikembangkan oleh Kementerian Ketenagaan Kerjaan Tapi itu masih bercampur antara job kerja di dalam negeri dan job kerja di luar negeri Kedepan memang aplikasi yang model kayak gini Ini harus dikembangkan ya Agar calon-calon pekerja migran itu Itu mendapatkan informasi yang valid itu dari pemerintah Bukan dari para calon yang Mereka sendiri Bahkan kadang-kadang tidak mengerti ya Bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya Sudah melakukan tindak pidana Di para calon juga harus hati-hati ya Apa namanya Agar mereka tidak terjelat di dalam sindikat mafia perdagangan orang Dengan misalnya apa Ada teman misalnya mengajak untuk melakukan perekrutan Lalu kemudian dia share Lalu kemudian dia dapat calon pekerja migran Lalu dia rekrut Padahal itu sudah masuk dalam situasi tindak pidana perdagangan orang Oke berarti menelusuri jejak penipuan kerja Di media sosial Di digital ini yang akhirnya menjadi PR besar begitu ya Khususnya untuk pemerintah Indonesia Untuk meminimalisir tindak pidana perdagangan orang ini Tapi Pak Bobi Kalau melihat ini Apakah sudah ada informasi kepada serikat Bahwa ada dugaan Satu orang di antara 20 warga negara Indonesia ini Merupakan pelaku Bisa dikonfirmasi Ya betul Bu Kami mendapatkan informasi ini Dari Seseorang yang kami percaya Bu Bahwa ada Dua di antara 20 orang itu yang Terindikasi Sebagai pelaku Jadi bukan satu Kalau informasi yang kami dapat Tapi ada dua Ada dua Dari 20 Ya betul Yang terindikasi Menjadi pelaku Oke Ada dua yang terindikasi Sebagai pelaku Kami akan konfirmasi kembali Mengenai itu Pak Bobi Kalau dari cerita yang beredar di media sosial Termasuk kita lihat keluarga korban di media Begitu Proses mereka berangkat untuk bekerja Di luar negeri Sangat mudah Sangat cepat Sebetulnya proses Betulnya Proses benarnya Seperti apa Supaya calon pekerja Indonesia Kemudian bisa lebih aware Dengan hal ini Ya kalau di dalam undang-undang 18 tahun 2017 Tentang pelindungan pekerjaan di jalan Indonesia Mereka itu harus mendapatkan informasi lebih aware Informasi tentang Keluangan kerja itu Biasanya Apa nilainya Pemerintah itu Di dalam undang-undang itu Mengatur Waksana penempatan itu Ada Beberapa pertama Itu P3MI Yang kedua itu BP2MI Dari pemerintah Yang ketiga itu perusahaan Untuk kepentingan perusahaan sendiri Dan keempat itu Kerja mikiran persorangan Atau Kerja mikiran mandiri Ya gitu ya Nah biasanya Lawan-lawan kerja itu Jobnya itu Mengarah kepada P3MI Atau perusahaan Tanpa kerja mikiran Indonesia Nah dari situ Apa namanya P3MI ini Menyebabkan importasi Melalui Kantor cabangnya Atau orang-orang yang menjadi Apa namanya Perekrut lapangan istilahnya itu ya Nah jadi Dengan model Apa Model perekrutan Seperti itu Itu sangat Apa namanya Sangat ini sekali ya Sangat rentan sekali Terhadap Apa Mafia Mafia yang melakukan Perekrutan Setara Online di media sosial Karena dia Offline Sementara yang Apa namanya Yang tidak memiliki Katakanlah perusahaan Yang memiliki izin Atau Memiliki SIP 3MI ya Surat izin Apa Perekrutan Itu Melakukan secara Online Jadi ini kan Tidak imbang Makanya Kalau data dari Kembu ya Kami sangat Ketengang sekali Bahwa dari 9 juta pekerjaan Migrant Indonesia yang ada Di luar negeri 6 juta Itu diberangkatkan Secara Antas Sementara sisanya 3 juta Yang diberangkatkan Secara Prosedur Itu akibat dari Model sistem Perekrutan Seperti itu Yang tidak Didukung dengan Sistem informasi Yang benar Baik Artinya Artinya prosedurnya Sebetulnya sudah jelas Dari kementerian luar negeri Sudah bisa diakses Oleh siapa saja Dan baiknya Setiap calon pekerjaan Indonesia bisa melihat itu Apakah ini legal Apakah ini legal Untuk bisa meminimalisir Tindak pidana Perdagangan orang Pak Bobby Anwar Marief Mohon maaf Karena waktu itu Kita terbatas Saya harus sudahi Dialog ini Kita tunggu nanti Perkembangannya Seperti apa Dari 20 warga negara Indonesia Untuk kembali Ke tanah air Bobby Anwar Marief Terima kasih Sudah bergabung bersama kami Di CNN Indonesia Connected Selamat malam Selamat malam